Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa menjamin ketersediaan minyak goreng murah di pasaran. Pasalnya Kadisdak menyebut penyebab kelangkaan stok minyak goreng kemasan terjadi di pusat. Pemerintah hingga saat ini belum bisa menjamin ketersediaan minyak goreng murah di pasaran. Di Makassar bahkan stok minyak masih sulit ditemukan. Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan Ashari F. Rajabilo mengatakan penyebab kelangkaan stok minyak goreng kemasan satu harga Rp14.000 di sejumlah pasar modern dan tradisional akibat tidak adanya pasokan barang dari pihak produsen di pusat. Hal ini berdampak pada masyarakat Sulawesi Selatan yang mengalami kesulitan saat mencari minyak goreng kemasan satu harga di sejumlah pasar modern maupun tradisional. Kadisdak juga menyebut pihak distributor di Makassar siap mengirimkan barangnya ke pihak retail dan pengecer. Namun pasokan barang dari produsen pusat masih terhambat. Memang keluhan daripada para distributor itu adalah karena tidak ada pasokan barang. Tidak ada pasokan barang dari produsen dari pusat ke Sulawesi Selatan ini sehingga menyebabkan agak tersendak barang keluar. Kita berharap ini secepatnya bisa terurai dan kami juga sudah melaporkan tentang keterlambatan pasokan barang dari Jawa itu. Sampai saat ini ia masih melakukan komunikasi dengan Dirjen untuk melaporkan keterlambatan pasokan barang produsen dari Pulau Jawa ke distributor Sulawesi Selatan. Ardi Jaho, Selebes TV